Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Azure Rovers dan IT News dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Ting Ting TV Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting Tak lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah men-subscribe channel ini Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini Ada baiknya mendukung dengan cara me-like, subscribe, dan komen Serta tinggalkan tanda lonceng sebagai notifikasi Agar apabila ada kabar terbaru maka kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya Kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting di sore hari ini Datangnya dari akun Instagramnya Babang Tampan dari India Yakni Syahir Syekh Sebagai mana yang telah direpost oleh Sri Yuyun Di pada dalam postingan kali ini Syahir Syekh memposting kenangan-kenangan ketika ia tengah berada di Candi Borobudur Wah ternyata bukan hanya kita saja ya yang kangen, yang rindu dengan Syahir Syekh Ternyata Syahir Syekh pun sudah kangen berat, sudah rindu berat kepada Indonesia Terutama Candi Borobudur menyimpan kenangan ketika berlipur bersama Ayu Ting Ting dan Bilkis Wah tentunya ini satu bukti ya Kalau Syahir Syekh memang sudah rindu berat Mudah-mudahan setelah postingan kali ini Syahir Syekh datang ke Indonesia Kan kita tahu di kabar sebelumnya Sinetron Syahir Syekh di India dikabarkan telah selesai Kita berharap ada job-job terbaru di Antepi dan mudah-mudahan Syahir Syekh segera datang ke Indonesia Lalu dari postingan tersebut tentu saja dikomentari oleh Sri Yuyun Kata dia dalam kesennya Ini Mas Bejo Jangaman dulu pernah waktu keikis masih kecil ke Candi Borobudur Ehem jangan-jangan Lalu dikomentari oleh Edith Susanto Mantul pun postingan dan kesennya Kenangan Indah Syekh di Candi Borobudur punya cerita Nah itu adalah respon dari para sahabat ya Yang mengomentari postingan terakhir daripada Syahir Syekh yang memposting Ia tengah berada di Candi Borobudur Mudah-mudahan inilah satu tanda, satu kode Kalau Syahir Syekh akan segera datang ke Indonesia Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Edithing bersama Bang Mimin tentunya di Edithing TV Sekali lagi jangan lupa mendukungnya dengan cara mensubscribe Sekian terima kasih